hai 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 semua assalamualaikum Selamat datang di channel YouTube momen kalian Apple jangan lupa subscribe ya dan diaktifkan juga tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video selanjutnya dari channel ini di video kali ini saya membuat MPAC untuk usia sembilan bulan ke atas Oke yang mau tahu bagaimana cara membuatnya simak videonya sampai selesai ya jangan di skip ya supaya lebih jelas cara membuat tekstur dan takarannya yang pas untuk dede baik-baik langkah awalnya kita akan memasak bubur ya di sini saya akan takar 3 sendok makan beras ya nah ini sudah 3 sendok makan selanjutnya ini kita cuci bersih dulu ya Nah ini berasnya sudah dicuci lebih bersih selanjutnya kita tambahkan 500 ml air nah ini kita tunggu airnya sampai mendidih ya mas nah selanjutnya kalau sudah lima menit ini kita tutup ya buburnya supaya nanti buburnya itu mengembang jangan lupa dimatikan kompornya nah ini kita diamkan ya selama kurang lebih 20 menit nah selagi menunggu berasnya mengembang kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya disini bumbu aromatiknya saya pakai satu siung bawang merah ya dan juga ada satu siung bawang putih bawang merah dan bawang putih ini sebagai penambah aroma ya jadi nanti masakannya lebih enak rasanya untuk momis yang anaknya baru mulai MPAC gak usah bingung ya moms masak apa nih buat dede bayi buka aja channel youtube momifalenevel disini saya sudah share berbagai macam menu MPAC dari mulai usia 6 bulan sampai dengan usia 12 bulan ke atas di scroll aja ke bawah ya moms untuk menu-menunya nah disini untuk seratnya aku pakai wortel ya ini wortelnya sekitar dua ruas jari ya moms nah ini wortelnya aku potong-potongnya kekecil aja seperti ini ya momis bisa diparut juga ya untuk wortelnya kalau mau teksturnya lebih halus ya selanjutnya disini aku ada satu batang bungkis ya Nah untuk tonanya disini aku pakai tahu ya ini tahunnya satu kotak kecil ya untuk selanjutnya untuk prohenya disini aku pakai nya ada ayam ya ini sekitar 65 gram ya moms ya untuk prohenya juga moms bisa ganti dengan daging sapi ya atau ikan salmon bisa juga ikan tuna ya atau bisa juga dengan udang ya moms ya Nah ini selanjutnya kita panaskan 1 sendok makan minyak nah disini saya pakai double lemak ya mom saya akan tambahkan 1 sendok makan unsalted butter ya karena rasanya lebih enak ya kalau ditambahkan dengan unsalted butter ini saya pakai merek ancor yang rasanya lebih enak ya Nah ini kemudian kita tumis untuk bawang merah dan bawang putihnya ya aduk-aduk masak sampai bawangnya wangi Nah kemudian saya akan tambahkan 1 lembar daun salam 1 lembar daun salam ya supaya lebih wangi lagi Nah selanjutnya kalau sudah wangi kita masukkan daging ayam cincangnya ya Nah ini kita aduk-aduk masak sampai daging ayamnya berubah warna ya agak kelihan nah ini daging ayamnya masih setengah matang ya jadi kita akan lanjut ke proses selanjutnya kita sisihkan dulu ya Nah ini beras yang tadi sudah kita masak selama 5 menit ya dan kita diamkan selama 20 menit Nah sudah terlihat mengembang ya selanjutnya kita masukkan daging ayam yang tadi sudah kita tumis ya Mam beserta bahan-bahan lainnya ya ini ada tahu wortel dan kacang buncisnya ya Mam Nah ini kita aduk-aduk sebentar ya masak sampai selesai airnya mendidih ya Mam Nah kalau sudah mendidih seperti ini kita tambahkan sedikit garam ya dan kaldu jamur ya ini saya pakai bumbu bunda ya mereknya ya kalau mau mis mau samaan kayak aku nih aku sudah cantumkan ya link pembeliannya di deskripsi box selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya untuk makan siang dan malam kalau sudah dingin disimpan di chiller ya Mam jangan lupa ditutup rapat ya seperti ini supaya tidak terkontaminasi dengan makanan lainnya di dalam kulkas atau di dalam filler ya Nah sebelum diberikan ke dede bayi sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu ya Mam dengan cara steam seperti ini ya Nah cukup dipanaskan aja seperti ini ya Mami Oke Mam sampai disini dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa dicoba di rumah ya untuk dede bayi oke jangan lupa juga di like dan di komen ya untuk video ini oke sekian dulu terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye